Intro Ada apa ya? Angin besar maksudnya? Oh gitu, jadi soal pencarian pasti akan ada perhentian ya? Gak bisa dilanjutin lagi? Kenapa? Masalah iklim? Ah, kebakaran? Kebakaran hutan? Ya ampun, berarti asapnya tebal sekali dong. Terus jarak pandangnya juga pasti akan berkurang. Oke gitu. Ya udah. Begini ya Pak, nanti saya akan konfirmasi lagi apakah tim dari saya akan berangkat ke sana atau tidak. Maksud saya jangan salah paham dulu. Maksud saya seperti ini. Tentunya Pak Nino tidak halus seperti dia. Dia ini kan ingin mengejar-ngejar sama seperti... Seperti... Pak Nino yang mencintai... ...Rena. Dan ingin memiliki... ...Rena. Ya mungkin secara general terlihat seperti itu. Tapi apa yang perlu digarisbawahi antara saya dan Ricky itu berbeda. Jelas. Karena Rena itu anak kandung saya. Bila mengenai Rena, Pak Nino sangat emosional sekali. Jangan salah paham ini Pak Nino. Maksud saya, saya bicara yang saya lihat dari posisi cerita Pak Nino barusan. Kalau Ricky punya motivasi yang sama seperti Pak Nino, cuma bedanya dia haluk. Itu maksud saya. Mau ping nggak? Ini ping ya? Udah. Udah? Kamu hijau. Oke, papa ping ya. Ping ya. Ping ya ya. Tapi memang Pak Nino adalah ayah yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Kayak juleleh. Hah? Terus kamu masih punya stok nggak? Coba kalau gitu kamu cek stoknya masih ada atau nggak ya? Kamu udah telpon bapak? Telepon bapak mati. Sebentar-sebentar, saya cek ya. Iya, ini bapak soalnya masih nyetir. Nanti deh. Kalau bapak udah nggak nyetir, biar telpon kamu ya. Oke, makasih. Pak. Ini pasti kamu lupa nge-charge ya? Telepon kamu mati loh. Kamu nggak bisa dihubungin tadi. Nggak mungkin aku lupa nge-charge. Tapi nggak tahu kenapa sekarang handphone aku sering mati-mati sendiri. Jadi pas lagi di telpon terus tiba-tiba mati sendiri. Berarti kamu kayaknya butuh telpon yang baru deh ini. Udah ganti aja deh, Pak. Nggak usah. Kita bawa aja ke tukang servis. Ya udah. Kalau gitu nanti kita habis makan siang sama Ande. Mampir ke tukang servis handphone ya, Pak. Saya mau mesen apa, Nak? Kamu apa? Makanannya banyak. Jadi aku bingung. Bingung kamu? Masih bingung. Nanti kalau misalkan saya mau pesen lagi, nanti saya panggilnya. Baik, Bu. Nanti kalau sudah siap, panggil saya. Saya tadi sisi pembantu. Makasih, Mbak. Makasih ya. Makan nasi ya. Atau sayurnya sayurnya? Nasi. Nasi ya. Ya. Oke. Fried rice mungkin. Mau ya? Nasi goreng? Makan apa, Mie? Ntar dulu deh. Urusin askara dulu. Sekalian dipesan aja dulu. Sekalian pesen aja. Mau sama-sama rena. Apa aja deh. Fried rice ya. Nasi goreng. Boleh, boleh, boleh. Pedas. Iya, nggak apa-apa. Pedas boleh. Oh, sama ini juga tuh. Ada dari potato cheese juga mau ya. Jadi ada fried rice, potato cheese. Jagain ya, Mas. Taran dulu. Mas, sebentar ya, Mbak. Mbak, kak telepon dulu. Ada telepon? Iya, dari Posko. Posko Sumatera, bentar ya. Oke, oke. Posko di Sumatera. Apa ini tentang Aldebaran? Halo, iya. Oh, asistinya pajak ya. Ada apa ya? Angin besar maksudnya? Oh, gitu. Jadi, soal pencarian pasti akan ada perhentian ya? Nggak bisa dilanjutin lagi. Kenapa? Masalah iklim. Ah, kebakaran. Kebakaran hutan. Ya ampun. Berarti asapnya tebal sekali dong. Terus jarak pandangnya juga pasti akan berkurang. Oke, gitu. Ya udah. Begini ya, Pak. Nanti saya akan konfirmasi lagi apakah tim dari saya akan berangkat ke sana atau tidak. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Pak. Padahal Angga, sama Randy, sama Pajek mau berangkat besok. Tapi kondisi alamnya lagi nggak memungkinkan. Kalau tim lain di sana aja, pasti harus break juga untuk menyisir lokasi di hutan. Ya mungkin sementara Angga, Randy, sama Pajek juga jam berangkat dulu kali ya. Mungkin Dutunda akan lebih baik. Aku juga nggak mau membahayakan mereka semua. Diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Ibu Rosa. Aduh, Ibu Sarah, apa kabar? Apa kabar, Ibu Sarah? Bye. You look good. Sama Ibu Rosa juga. Cantik sekali. Ibu, Ibu, Pak Surya. Apa kabar? Sehat, Pak? Ibu Rosa, alhamdulillah. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Tuh, saya kangen sekali. Tandang di Sarah, Pak Surya. Silahkan, Sarah duduk. Andi ini kemana? Andi tadi lagi terima telepon. Sepertinya penting, Pak. Jadi tinggal semenit. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Oh, ini saya. Hai, Andi. Duduk-duduk di mana, Pak? Oma, Opa. Eh, iya. Oh, iya, iya, ampun ini. Aduh. Tutupan badannya Oma tadi ya. Ini pasti tadi menungguin dipanggil-panggilkan sama Oma, sama Opa ya. Iya, 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 iya. Aduh. Oma, Opa ini. Iya. Hai, Asgara. Ih, si ganteng. Nanti abis minum susu, gendong sama Oma ya. Ah, udah boleh ngantuk. Kamu dari mana tadi, Din? Keluar sebentar, Ma. Tadi ada teleponan dari ini. Asistennya Pak Jack masih tahu. Jadi mereka bilang kalau misalkan di sana kondisi cuacanya lagi kurang bagus. Dan mereka minta buat kita yang di Jakarta jangan ke sana dulu gitu loh. Biar mereka aja yang memantau. Oh, oke. Jadi itu update dari Sumatera ya? Iya, update dari sana. Mereka bilang biar mereka aja yang memantau. Buat kita yang ada di sini, biarkan di sini aja gitu. Nanti mereka pasti akan tetap terus kasih update ke akunya. Ya, paling aku juga ngingetin mereka untuk hati-hati. Apalagi di kondisi sekarang yang lagi begini ya, Pak Amah. Mereka kenapa-napa juga. Iya, iya. Betul, betul. Iya. Apa sama Mama gimana kabar? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Ibu Rosa gimana? Sehat kan? Alhamdulillah. Saya sudah lebih baik lagi. Ya, sejak keluar dari Penang, so much better keadaan saya. Ya, walaupun masih konsumsi obat. Cuman, itu amat sangat membantu saya. Ibu Sara, Pak Suri. Alhamdulillah ya. Doakan. Semoga saya bisa sehat terus. Bisa mendampingi Andin, cucu-cucu juga. Thank you doanya. Makasih doanya. Mau makan apa? Silahkan. Ini ada menunya. Oke. Di pesen. Begitu, Mbak Ket. Jadi, setiap kali Randy itu bahas mau ke Sumatera lagi, itu hati Tante itu selalu ketar-ketir. Tante itu takut banget kalau Randy itu kenapa-napa. Makanya ini Randy kan bilang mau ke Sumatera lagi. Aduh, makin gak tenang hati Tante. Iya, sebenarnya aku ngerti banget sih Tante perasaan Tante. Karena itu yang aku rasain sama Kak Michi terhadap Kak Angga, Tante. Tapi gak tau ya Tante, kayaknya tuh Kak Angga sama Mas Randy itu susah banget kalau disuruh gak berangkat. Karena mereka tuh ngerasa ada amanah gitu dari Kak Al. Iya sih, betul. Ya, memang mereka sangat bagaimana sekali ya dengan Pak Aldebaran. Tante ngerti banget. Tapi ya itu, jadinya Tante gak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Ya, Tante hanya bisa mendoakan, semoga Randy dengan yang lainnya juga selamat, diberi kelas selamatan gitu. Yuh. Ah, itu mereka udah datang. Ren, Pak Sangga. Ini kenapa ini wajahnya kok pada diteguk gitu? Ada apa? Iya, Mak. Kita gak jadi berangkat ke Sumatera, Mak. Ya, soalnya tadi katanya disana cuacanya lagi gak bagus. Ya, berarti memang kamu itu gak diperbolehkan lagi pergi kesana, Ren. Jadi kamu jangan nekat, ya? Ingat deh, itu mau denger berita kemarin aja, jantung mama tuh langsung shock. Ya? Jangan nekat ya, Ren. Iya, Mak. Kita juga udah sepakat buat gak jadi berangkat ke sana. Ya, cuma nanti mungkin Jack aja yang berangkat ke sana. Karena timnya kan udah disana. Oh, iya. Jodoh, udah begitu. Oh, iya, iya. Iya, mari, Mbak. Oh, iya, 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 iya.